Intro Bertemu dengan Awak Media, Ketua KPU Papua Tengah Sampaikan hal penting jelang pemilu serentak 2024 Pemirsa, Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Papua Tengah Jennifer Darling Tabuni pada Rabu 19 Juni 2024 Menggelar pertemuan dengan para awak media di salah satu kafe yang berada di Nabire Pertemuan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan KPU Provinsi Papua Tengah Menjelang pemilu serentak tahun 2024 Yang akan diselenggarakan pada bulan November 2024 nanti Saat jumpa pers dengan awak media, Jennifer Darling Tabuni mengatakan Dan beberapa bulan lalu telah diluncurkan tahapan pemilihan kepala daerah Untuk gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati Serta wali kota dan wakil wali kota di Provinsi Papua Tengah Jennifer menambahkan anggota bawaslu, DKPP, Komisi 1 dan Komisi 2 DPR RI Serta anggota DPD juga diharapkan hadir untuk memberikan dukungan kepada penyelenggara Pemerintah daerah dan partai politik Agar dapat menikmati pesta demokrasi ini dengan damai dan bermartabat Jadi kita menikmati pesta ini dengan bermartabat Kemudian dengan damai, sukacita Ya walaupun ada di sana sini ada konflik atau ada gisekan Jangan kiranya mencoreng atau merusak dari makna dari demokrasi itu sendiri Ini bagian dari sosialisasi Menyampaikan informasi kemudian hal-hal yang terjadi Ini menjadi evaluasi sehingga kami banyak untuk melakukan sosialisasi Di sana memang kondisi keamanannya kurang stabil ya Setelah pertama kejadian yang menembak itu Kejadian konflik itu Kami laporkan ke KPURI Kami minta untuk teman-teman Untuk tahapan yang memang bisa dikerjakan di Nabi Ria Kami sampaikan ke Nabi Ria Kemudian yang di sana Kalau memang dirasa tidak aman Kami harap untuk mereka keluar dari Nabi Ria Selamat datang di Pajar Balung Purni itu Selamat berbelanja Selamat datang di Pajar Balung Purni Terima kasih telah menonton!